Di sini kita akan mendengarkan visi, misi dari seluruh calon ketua OSIS Sesuai dengan nomor urut, sudah siap? Sudah siap untuk memaparkan visi dan misinya? Yang lainnya sudah siap mendengarkan? Oke, ibu gak akan berpantun, nanti aja ibu kasih ayat kitab suci ya Oke, jadi kita akan mendengarkan paparan visi dan misi Dan selanjutnya nanti setelah seluruhnya sudah selesai memaparkan, akan ada tanya jawab Untuk selanjutnya, ibu persilahkan 01 Mana pendukungnya 01? Silahkan kepada Rahel untuk memaparkan visi dan misinya Halo, selamat pagi semua Selamat pagi Perkenalkan, aku Rachel dari 01 akan menjabatkan visi dan misi aku Sebelum aku jelasin, kalian juga pasti udah tau kan visi dan misi apa bedanya Nah, kalau aku jelasin kalian gak tau kan juga kita gak enak, gak nyamuk Jadi udah tau kan? Siap! Udah tau kok visi-visi bedanya apa? Siap! Dan dapat menampung aspirasi siswa untuk mengembangkan talenta siswa dengan berlandaskan jiwa profil belajar Pancasila Nah, mungkin yang susah dipengerti ada di bagian awal sama akhir nanti Inovatif, mungkin gak semua orang tau, tapi mungkin inovatif, aku ingin OSIS nanti bisa berinovatif dengan event-event atau program-program Jadi OSIS bisa mengembangkan lagi dan menciptakan ide-ide baru Kemudian di progresif, aku juga ingin OSIS dapat menunjukkan perkembangannya ke arah yang positif Lalu, aku juga ingin mengembangkan talenta siswa dengan berlandaskan jiwa profil belajar Pancasila Udah pasti, pastinya udah pada tau kan ya jiwa profil belajar Pancasila gimana? Tau kan? Tau! Kalau gak tau berarti kan gak nyamuk setiap lagi Jadi, oke, misinya udah, kita lanjut ke misi Misi aku yang pertama, mengadakan kegiatan keadaan secara rutin sesuai jadwal yang ada Secara rutin, gak sebut setiap bulan ada sih, kan sesuai jadwal Sesuai jadwal tuh contohnya ada di AAP, terus bulan Oktober sama bulan Mei itu bulan Nasario Terus BKSN, nanti OSIS akan berkontribusi dengan guru untuk dapat melimpin jalannya renungan Dan aku juga ingin OSIS dapat menghidupkan renungan sekitar 1-3 kali seminggu di grup kelas Kemudian, misi aku yang kedua memaksimalkan penyaturan bakal siswa dengan memanfaatkan ekstra kulit-kulit yang ada Jadi, nanti teman-teman yang punya bakat bisa join ekskul yang udah diadakan bulisa Jadi, nanti OSIS yang akan membantu kalian menampilkannya di acara atau di internet tertentu Kayak ada MPLS, mungkin kalian bisa demo ekskul nanti di sana Kemudian, misi aku yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menerapkan sikap-sikap Pancasila Jadi, sikap-sikap Pancasila kan emang harus kita tanahkan di kegiatan sehari-hari Nah, terutama di ketuhanan dan kemanusiaan Ketuhanan, aku ingin kita juga seperti biasa kita berdoa dan berdoa sebelum dan setelah belajar Terutama juga di angelus Kemudian di kemanusiaan, kita bisa saling menemukan rasa kemanusiaan untuk mencindah bulim juga Jadi, kita bisa saling menegur kalau ada yang bercananya keterlaluan kan biasanya juga ada yang bercananya keterlaluan ya Jadi, bisa dibantu untuk saling menegur Dan itu mungkin akan dimulai pelan-pelan karena gak semua kepribadian dapat menggadar hal itu secara langsung Kemudian, misi aku yang keempat Aku akan menenggarakan event-event yang dapat mendidik baik dalam bidang akademik maupun non-akademik Di bidang akademik akan aku adakan cerdas-cerdas seperti BKS tahun lalu Untuk di bidang akademik, aku gak akan banyak pada event karena untuk di bidang akademik Jadi, kita bisa fokus di kegiatan pembelajaran sehari-hari Itu sudah cukup menurut aku Yang mungkin harus diperbanyak itu di dalam akademik karena mungkin kurang keluar nantinya Kalau dalam akademik, udah pasti ada classmate Ada 17, ada lomba pasca Kemudian nanti ada bakti sosial Dan lain-lain yang masih akan kita rencanakan dan melihat situasi Kemudian, misi aku yang kelima Aku akan melanjutkan dan mengembangkan program-program yang sudah dihadapkan oleh osis tahun sebelumnya Itu tahun ke Esther Seperti Mervus Mungkin nanti akan kita kembangkan, bisa kita taruh di G Kemudian, kayak lomba pasca tadi Ada beberapa mata lomba yang akan kita ganti Akan lebih menarik Kemudian, 17-an Ya, seperti itu Kemudian, lanjut ke misi yang terakhir Aku akan mengadakan kontak kritik bagi osis Untuk dapat mengevaluasi setiap hasil program kerja Jadi, osis dapat mendengar juga suara-suara kalian Bisa mendapatkan pendapat Jadi, osis juga dapat berkembang Kan, karena tadi di Indonesia aku Aku ingin menampung aspirasi kalian Tujuan kalian dan harapan kalian Jadi, osis juga Terlalu, kalian juga sama-sama enak Kalau aku ada event Jadi, kalian juga gak kecewa Atau berasa bagaimanapun Terima kasih Sampai jumpa